Di tengah ancaman kekeringan saat musim kemarau, petani di Tasik Malaya membuat kincir air tradisional untuk menjaga pasokan air di sawah. Kincir air berfungsi mengangkat air dari sungai dan dialirkan ke sekitar 10 hektare sawah warga melalui pipa bambu. Inilah kincir air tradisional yang dibuat oleh para petani desa Manggung Sari, Kecamatan Rajapola, Tasik Malaya. Pembuatan kincir air secara gotong royong di sungai Citandu ini menjadi tradisi turun-temurun untuk menjaga pasokan air sawah tetap terpenuhi saat musim kemarau. Kincir air berfungsi mengangkat air yang ditumpahkan ke dalam bak kayu dan kemudian dialirkan menggunakan pipa bambu ke sawah. Warga juga membendung air menggunakan batu-batu agar aliran air mengarah ke kincir. Satu kincir mampu mengairi sekitar 1 hektare sawah. Saat musim kemarau, warga biasanya membuat 7 hingga 8 kincir yang dipasang di sepanjang sungai yang melintasi kampung. Jadi kalau musim kemarau panjang, sawah kering, kita dibantu oleh bikin kincir. Irigasi kecil ada, cuman nggak mencukupi untuk semua sawah yang ada di sini, airnya. Jadi sumbernya sedikit gitu. Itu tergantung yang bikinnya aja. Kalau yang bikinnya banyak, biasanya 8, 9, tapi sekarang nggak tahu berapa. Dengan cara ini, pasokan air untuk irigasi persawahan tetap terjaga meskipun musim kemarau tengah terjadi. Cara ini juga dianggap lebih efisien dibanding menggunakan mesin sedot air karena harus memakai bahan bakar dan tidak bisa bekerja hingga malam hari. Ogi Fatu Zaman, Tasik Malaya